hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin kali ini aku bikin bunga kecil dan juga daun kecil dari lobak dan juga kulit timun nah ini versi gagalnya jadi aku kasih warna kuning warna kuningnya kebanyakan akhirnya dia meleber teman-teman nah perlu diingat kalau teman-teman mau memberikan sentuhan terakhir warna kuning pada bagian tengahnya diusahakan ambilnya sedikit banget atau misalnya diusap-usap gitu yang penting muncul atau timbul ya teman-teman oke langsung aja kita ke tutorialnya pertama disini aku siapin timun yang udah aku potong lalu kita kupas seperti ini bagian yang akan kita pakai adalah kulit bagian luarnya teman-teman ya nggak ada kulit kulit yang dalam jadi kulitnya saja lalu kita putar seperti ini pisau dan juga timunnya diputar-putar melingkar jadi aku tuh pengen bikin daun bunga terata gitu loh teman-teman ada apa bentuk terbelah gitu kan ya di satu sisinya nah seperti ini kemudian kalau kurang rapih tinggal dirapihkan kembali kalau masih terlalu tebal tinggal kita tipiskan ya teman-teman nah kalau sudah lalu disini kalau bunga terata itu kan di satu sisinya terbelah gitu ya Nah kalau aku bikin terbelah nanti aku nggak bisa masang tusuk giginya gitu loh teman-teman jadi disini aku kasih motif terbelah gitu hanya aku ambil kulit bagian atasnya saja jadi di daging bagian bawahnya tuh dibiarin aja supaya nanti waktu masang bunga teratai ceritanya bunga teratai kecilnya itu pakai tusuk gigi bisa gitu loh teman-teman ditacepin disini kemudian kalau bunga teratai kan nggak kelihatan ya urat-uratnya itu urat daunnya tuh tapi disini agak polosan gitu nggak nggak kelihatan bagus jadi disini aku kasih urat-uratnya teman-teman dikasih urat nah seperti ini jadi kita kita tarik garis ya dari atas ke bawah gitu nah kesini ini titik temunya disini titik berkumpul lemun orang-orang maya titik berkumpul nah seperti ini untuk jumlahnya menyesuaikan dengan keinginan masing-masing aja kalau teman-teman pengen aku mah pengen bikin tiga urat aja nya boleh kalau misalnya aku mah pengen bikin lima nya boleh pokoknya suka-suka hati lah teman-temannya lalu untuk bagian sampingnya disini aku kasih motif bergerigi gitu nih kecil-kecil aja jangan terlalu besar kalau terlalu besar nanti bentuknya akan berubah teman-teman ya jadi jelek ini satu arah aja searah dengan jarum jam jangan satu ke kanan satu ke kiri jadi kita melingkar seperti ini aja nih teman-teman nah kalau sudah ini tinggal kita sisihkan dulu ya kemudian untuk bunganya disini udah aku siapin lobak ini udah dikupas teman-teman lalu dipotong seperti ini panjangnya kurang lebih satu sampai satu setengah ruas jari ya Nah kayak gini untuk bagian tengahnya kita beri lubang dulu jadi ditandain ke apa kedalamannya kurang lebih setengah senti lah ya atau satu senti Nah seperti ini untuk bagian atasnya kita lebarin teman-teman lubangnya diperlebar nah seperti ini diputar aja melingkar kalau sudah ambil pisau yang tadi nih dikasih motif dulu jadi kita bikin cekungan nih bagian sini kita buang supaya kelopak yang akan kita bentuk nanti bentuknya cekung gitu loh teman-teman ini kita taruh pisaunya disini lalu kita dorong hati-hati kalau tidak hati-hati nanti kelopak yang kita bentuk miring teman-teman kesenggol ya kita bentuk seperti ini ini aku bikin 5 kelopak pelan-pelan pisahnya lalaunan alah kalau udah bagian dalamnya seperti biasa kita kikis melingkar sedikit aja puter 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 gitu ya kayak komedi puter nih hati-hati diusahakan pisau nya itu agak miring ke bawah jadi mel apa namanya melintas di bawah kelopak aduh melintas melintas di bawah kelopak yang udah kita bikin kalau enggak nanti kelopak yang sudah kita bikin potong teman-teman nah kita ambil ini kelopak yang kedua sama kita beri motif dulu biar dia nanti hasil bunganya itu cekung gitu kan ini kita buang seperti ini lalu kita bentuk kelopak lagi di bagian yang sudah kita beri cekungan tadi nah seperti ini didorong lagi teman-teman agak nyerong ke dalam ya nah seperti ini agak miring gitu ya naruh pisaunya supaya nanti pas kita ngikis bagian yang di sampingnya itu tidak ikut kepotong sekarang kita kikis lalu kita buang kembali untuk kelopak yang ketiga ini layar ketiga disini enggak aku bikin cekungan dulu teman-teman karena ini sudah tipis ya jadi sekarang tinggal kita bentuk aja langsung kita bentuk seperti ini tanpa kita beri cekungan ya Nah kalau layar kedua tadi kan kita taruh di bagian yang tidak ada kelopaknya kalau layar ketiga ini kita bikin penuh aja Nah kita bentuk seperti ini teman-teman lalu setelah itu aku rendah menggunakan pewarna makanan warna pink ya teman-teman atau tulisannya merah tapi hasilnya jadi kayak pink gitu loh Nah catatan aja jadi setelah aku rendah itu aku kasih pewarna makanan warna kuning untuk bagian tengahnya tapi ternyata kebanyakan seperti yang tadi diceritakan di awal kebanyakan akhirnya melebar warnanya jadi tidak cantik jadi kalau teman-teman mau praktek di rumah untuk bagian tengahnya kalau mau dikasih warna makanan warna kuning ambilnya dikit aja biar dia enggak melebar kemana-mana atau misalkan dikasih wortel aja dibikin bulat gitu biar aman nah oke ini udah jadi daunnya tadi udah direndam lalu bunganya kita tempel disini oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe dimohon dukungannya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di-share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang teman-teman punya kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih